Pelaksanaan serbuan vaksin sejuta sehari telah dilakukan di masing-masing kabupaten kota di Kalimantan Utara. Antusias masyarakat pun tampak cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan melebihinya target vaksinasi dalam sehari. Komandan Korem 092 Maharajalila berjen DNI Suratno saat meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di kota Tarakan menyampaikan, Terkait target dalam kegiatan serbuan vaksin sejuta sehari di Kalimantan Utara, dalam seminggunya di target ada 3598 orang yang sudah menerima vaksin, di mana dalam kegiatannya sudah dilaksanakan di Kabupaten Bulungan dan Malinau pada hari pertama, di susul kota Tarakan dan Kabupaten Tanah Tidung serta Kabupaten Unukan di hari kedua. Untuk penerimaan vaksin, Suratno mengatakan akan memprioritaskan kepada garda terdepan yakni mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak. Ada pun hingga saat ini yang sudah mendaftar di Kalimantan Utara untuk menerima vaksin sudah mencapai 2700 orang. Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini, calon penerima vaksin akan diberikan waktu screening terlebih dahulu apakah siap divaksin atau tidak dan memastikan penyakit bawaan. Selanjutnya, observasi tetap dilakukan setelah pemberian vaksin. Jika nantinya terdapat keluhan, maka akan dilaporkan kepada tim kesehatan untuk bisa dipantau. Setelah dari situ baru kita menunggu di vaksin, ya kan, dipanggil. Nah ini adalah orang-orang yang kita menunggu di vaksin ini. Nah setelah di vaksin baru menunggu. Setelah di vaksin, mereka observasi. Tetap kan harus tetap disampaikan di pantau. Pelaksana di pantau, ya kan, supaya kami-kami ini bisa melihat. Jan Nuryansyah melaporkan.